Berita duka kembali menyelimuti tanah air Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia pada hari ini Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 27 Mei 2022 pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat Buya meninggal dunia pada usia 86 tahun Buya Syafi'i Ma'arif lahir di Sumpur, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada 31 Mei 1935 Ia menempuh pendidikan dasarnya di sekolah rakyat di Sumpur Kudus dan kemudian melanjutkan ke Madrasah Mualimin di Balai Tengah Lintau, Sumatera Barat Buya Syafi'i Ma'arif kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Yogyakarta Setelah lulus, Buya Syafi'i Ma'arif diharuskan mengabdi di pendidikan yang dikelola organisasi Muhammadiyah dan dikirim ke Lombok, Nusa Tenggara Timur selama setahun Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminato Surakarta Namun, karena adanya pemerontakan PRRI atau Permesta yang mengakibatkan terputusnya hubungan Sumatera-Jawa Setelah itu, Syafi'i Ma'arif tidak bisa lagi mendapatkan bantuan biaya kuliah dari saudaranya yang berada di Sumatera Lalu, ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih menjadi guru desa di wilayah Batu Retno, Wonugiri, Jawa Tengah Ia kembali melanjutkan kuliahnya di jurusan sejarah Universitas Cokro Aminato dan berhasil meraih gelar sarjana muda pada tahun 1964 dan mendapat gelar sarjananya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Yogyakarta setelah 4 tahun berselang Buya Syafi'i Ma'arif meraih gelar master di bidang sejarah dari Ohio State University, Amerika Serikat Gelar doktornya didapatkan dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat Universitas Chicago, Amerika Serikat Semasa hidupnya, Buya Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai salah satu tokoh dan pemikir Islam di Indonesia Buya Syafi'i Ma'arif pernah menjabat sebagai pengurus pusat Muhammadiyah pada 1998 hingga 2005 Setelah itu, ia aktif di Institut Ma'arif yang didirikannya sendiri Buya Syafi'i Ma'arif juga pernah menjadi ketua tim independen 2015 yang mengatasi konflik Polri KPK Selain itu, pada tahun yang sama, ia mendapatkan tawaran dari Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden tapi ia menolaknya Buya Syafi'i Ma'arif juga memiliki karya-karya hasil tulisannya Ia mendapatkan penghargaan Ramon Maksaysay dari Pemerintahan Filipina pada tahun 2008 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!